Garden of Banban Chapter 2 Ya, kali ini aku akan mencari mitos-mitos yang ada di game Garden of Banban 2 nih guys Dan apakah ini beneran atau cuma hoax ya teman-teman Hmm, penasaran dong? Ya udah yuk, like, komen, dan subscribe dulu dong Udah, nah langsung saja kita mulai videonya guys Let's go Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya Dan aku bermain bersama Mosang King Kai Mosang King Halo Muli Oke, kita langsung saja a new game ya guys ya Hmm Mitos yang pertama, colleagues Ada apa nih, colleagues? Konon katanya di ruangan ini ada tulisan, Muli Oke, mari kita buktikan apakah bener atau enggak ya Hmm, berarti kita bakalan menggunakan yang namanya exposure Untuk menerangkan ruangan ini Apakah ini beneran atau fake teman-teman Coba teman-teman komen Nah, kosong berwarna abu-abu gitu teman-teman Berarti ini bisa dibilang fake teman-teman Nah, karena drone itu penting sih 3, 2, 1 Hmm, you are missing a very important tool, colleagues Jadi, you cannot-canot melewati pintu ini ya, colleagues Astaga Ayo, too bad, too bad Too bad, too bad lah Kenapa kita jadi Singapore Inggris lah Oke, guys Astaga Astaga Jadi, kita tetap harus mengambil ini Dan ini artinya Fake teman-teman Kita lanjut ke mitos berikutnya nih, guys Nah, guys Ini adalah tempat berikutnya Yang dimana muncul Jodhius Kau tahu enggak yang monster gede macam Thomas X itu Nah, tuan Nah, disini aku sudah mengambil dua gambar, colleagues Dan kita akan membuktikan Kita langsung ke image Kita langsung masuk ke exposure lagi, guys 3, 2, 1 Yang melotokin kita, ya, Huli Mana dia? Mana? Katanya sih bisa nengok monster itu Cuma kok enggak ada, colleagues, ya Hmm, mungkin di sebelah, Huli Oke, kita coba sebelah Tapi ini kenapa banyak titik-titik, ya, colleagues, ya Hmm Mana? Tunggu misteri Coba teman-teman komen ya Kira-kira itu apa, ya, guys, ya Kita cancel Kita lanjut ke sebelah, guys Image, adjustment, exposure lagi In 3, 2, 1 Let's go Oh, Lex Bintang kecil di langit Itu bukan bintang, Olex Tapi sepertinya Itu adalah sebuah panel, enggak sih? Wah, apa tuh? Oh, iya Merah-merah gitu Ini pun merah-merah Coba kita lihat, ya, guys Kalau misalnya dia gelap Ini kan berarti kayak ada panel gitu Iya enggak sih? Nah, kita tengok ini Nah, merah-merah Mungkin cuma penyangga, Huli Penyangga? Tapi kenapa posisinya dibawa kayak gitu, colleagues? Ini soundnya sih udah jatuh Kalau kita misalnya lihat kesana, colleagues Hmm, nah, guys Coba teman-teman komen lagi, guys Kalian merasa itu adalah apa, guys Lanjut, guys Oke, teman-teman Katanya kita itu bisa melihat Name-Name Sebelum dia mengejar kita Apakah itu mitos? Atau beneran, ya, colleagues, ya? Emang map-nya muncul dari mana, Oli? Katanya sih dari sela-sela gitu Kita akan coba buktikan, ya Astaga, ini drone Kenapa tidak bersahabat? Kita sudah memainkan game ini Berpuluh ribu kali, drone Tolong deh, tolong Drone ini tidak semat, colleagues Astaga Aya Boleh kita jual aja nggak sih? Kita beli nasi padang aja gitu Boleh tuh, ini bagus, Oli Aku suka nasi padang, teman-teman Suka nasi padang apa? Aku suka nasi padang Isi daging biawak, teman-teman Oke, colleagues Kita akan memulai mitos Kita ngambil nih Iya kan? Terus katanya kita bisa melihat di atas sini C'mon Mana? Mana? Datang tuh, Oli Itu ban-bannya, Oli Eh, nem-nem-nem-nya, Oli Lidahannya, Oli Lihat dulu Astaga Ini kita balik-balik Berarti Putar, Oli Putar Kayak mana putar, ya, colleagues Nah Gitu Lihat guys Giginya yang tidak rapi Lidahnya yang panjang Seperti yang dia perlu untuk ke dokter gigi ini Ayo teman-teman Tekan tombol like Agar nep-nep pergi ke dokter gigi, teman-teman Berarti mitos yang ini adalah real Dan kita langsung saja kabur Bye-bye Oke guys Untuk mitos berikutnya Katanya kita itu Tidak bisa ditangkap oleh ban-ban guys Kalau misalnya kita membaca notasnya dengan cepat Baiklah Kita langsung saja buktikan ya teman-teman Di sini Bakalan ada sebuah notas Nah Biasanya untuk selesai baca itu Tekan E kembali Kita coba 3, 2, 1 Oke Ya Gak bisa Kholak Spek Teman-teman Kita tetap bakalan dipukul Dan dibawa ke ruangan operasi Teman-teman Guys Untuk mitos yang berikutnya Katanya Kita bisa melewati monster ini Bapa harus mengusirnya guys Dengan cara kita pelan-pelan saja guys Kita coba ya guys Apakah beneran bisa atau enggak ya guys Let's go Let's go Ini udah pelan banget guys Oke Oke Gak bisa sih guys Gak bisa lewat sana Soalnya ada tangan dia yang menghadang ke pintu sebelah sana guys Berarti ini adalah Fact teman-teman Astaga Gimana sih Oke guys Mitos berikutnya lagi Katanya Kalau kita berdiri di depan meriam Yang isinya petasan Kita bisa meninggal guys Kita langsung coba ya guys Apakah ini beneran atau enggak ya 3, 2, 1 Kita masukin Let's go 3, 2, 1 Fake teman-teman Ya Nyatanya aku masih Saya wawafian masih bisa Loncat 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 Teman-teman Ini adalah Tempat yang dimana Ada Captain Fiddle Berukuran raksasa itu Tau enggak colleagues Tau dong Oh really Really dong Really Really love you Nyepe Nyepe Kenapa jadi Cherry Bell Teman-teman Tau enggak Cherry Bell Kita langsung saja Image adjustment Ke exposure Teman-teman Dan kita Bakal memulai Let's go Oke Hmm Ada apa Gak ada apa-apa ya Tapi Ini kok aneh ya Kalau misalnya Ruangannya itu Beneran Ada pembatasnya Atau sekatnya Seharusnya Disini itu Bakal Abu-abu Enggak sih Kayak ada Sekat Tapi ini Masih jauh Kesana guys Jangan-jangan Disana itu Adalah bolong Teman-teman Kalau kita coba Jalan ke sana Kita bakalan jatuh Hmm Apakah Itu jendelanya Jendela Apakah game Gak turn off Band mainnya Adalah game Yang setengah-setengah Jadi guys Menarik ini Soalnya kita kan Gak mau jalan Sampai kesana Kalau kita jalan kesana Kan Tidak bakalan Nampak apa-apa Enggak sih Bisa Penasaran juga guys Coba teman-teman Komen Apakah kita perlu Untuk kesana guys Oke guys Mitos berikutnya Ini adalah Kita bisa Memasukkan drone Ke mulutnya Si Jolfius Guys Kita coba ya guys Oke drone Kamu coba Terbang ke dalam Mulut Menurut kalian Ini fake atau beneran ya 3 2 1 Go Drone Let's go Masuk Masuk Lagi Ayo Ayo masuk Bikin lagi Ayo Kamu pasti bisa Atau lobang hidungnya Ya 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 Gak bisa Teman-teman Berarti Ini adalah Fake Teman-teman Padahal Katanya bisa Mana bisa Ya Gak mungkin juga Dong Monster ini Memakan drone Kita Kalau dia Makan drone Kita Kita mainnya Pake apa Teman-teman Oke teman-teman Mitos berikutnya Katanya Hitungan Ban-ban Lina ini Yang dia kasih soal Yang sangat susah ini Katanya Jawaban yang disebutkan Oleh si Rekorder ini Adalah Salah Tapi Mari kita coba Buktikan ya guys Ya Oke Let's go Kita coba Kali-kalikan ya guys Hmm A few moments later Ini jawabannya guys Oke Tapi Mari kita coba Lihat Apakah sama Atau enggak Let's go Sama guys Berarti Ini bukan Salah Tapi Fake Mereka Sengaja Bilang itu Salah Teman-teman Wuu Padahal Sudah betul Mana mungkin Salah ya guys Oke guys Kita lanjut ke Mitos berikutnya guys Oke guys Ini adalah Mitos lainnya Katanya kita bisa Ikutin Ban-ban Lina Keluar dari kelas Guys Ayo kita Coba ya guys Apacem Beneran Atau enggak guys Let's go Kita coba Coba Untuk membuka Pintu Yang Tidak Bisa Kita Buka Dasar Dasar Hoax Dasar Hoax Hoax Dan itu Fight guys Kita enggak Buka sih guys Ya mau enggak Mau kita tetap Mesti melewati Jalur Semuanya Ini guys Kita lanjut Ke mitos berikutnya Guys Oke guys Untuk mitos berikutnya Itu adalah QR code Yang ada Di kartu Sini Kalian bisa Lihat Itu kan Ada QR code Nah Disini Huli Akan Menampilkan Setelah Huli Scan Dan Coba kalian Lihat Apakah Ini ada Artinya Atau Enggak Nah Menurut Kalian Gimana Apakah Ini Hoax Atau Bukan Atau Belum Upgrade Huli Enggak Bisa Bilang Ini Real Atau Fake Karena Masih Agak Membingungkan Coba Teman Teman Comment Di Kolom Komentar Huli Masih Bingung Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Oke Teman Teman Di Mitos Berikutnya Katanya Disini Ada Sebuah Ruangan Guys Percaya Gak Kamu Kolix Ini Adalah Ruangan Apa Tempat Parkour Yang Kita Sebelum Menuju Ke Kue Ulang Tahun Ban Ban Lina Dan Ban Ban Itu Kolix Tau Kan Di Bawah Ini Katanya Kita Bakal Bisa Melihat Sebuah Pintu Teman Teman Mari Kita Buktikan Guys Oke Wuh 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 Pintu Bukan Sini Itu Guys Nini Ini Tembok 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 Tapi Ini Sepertinya Ada Semua Cepah Wah Itu Pintu Menuju Kemana Guys Coba Teman Teman Komen Kalian Rasa Itu Pintu Menuju Kemana Guys Aku Penasaran Kamu Penasaran Gak Koleks Penasaran Baik Wuh Coba Teman Teman Komen Cepet Cepet Kita Lihat Menurut Kalian Itu Adalah Apa Teman Teman Oke Guys Ini Adalah Mitos Lanjut Katanya Kita Selamat Kalau Kita Berdiri Di Atas Kue Ini Dan Ban Ban Lina Tidak Akan Memakan Kita Mari Kita Coba Buktikan Where Are you Ban Ban Lina Tom Here Tom Here Tom Here I Being The best Student Mana 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 Kamu Oh Ya Ya Kamu Tidak Makan Aku Tidak Hahaha Fade 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 Kita Selanjutnya Guys Katanya Kita Bisa Loncat Bersama Jumbo Joss Bukan Disini Disini Guys Disini Disini Kita Akan Loncat Kedalam Tempat Dimana Jumbo Joss Berada Guys Let's go In 3 2 Let's go Oh Bisa Guys Wow Hahaha Kita Menimpa Jumbo Joss Guys Wow Keren Keren Tapi Teman Coba Komen Menurut Kalian Mitos Yang Paling Unik Itu Yang Mana Atau Kalian Punya Mitos Lanya Coba Komen Guys Sekian Dulu Videonya Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe And I'll See you On The next Video Guys Bye 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 Bye